Intro Melanjutkan video sebelumnya kita sudah melakukan read Kali ini kita melakukan create Tapi kita lakukan dengan cara yang lebih cepat Saya tidak akan menjelaskan ulang tentang bagaimana melempar controller Karena teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang belum nonton Langsung saja Ketika nanti ini Saya akan buat satu tombol disini ya Disini saya akan buat ahref Ahref nya slash product Ini route nya ya Lalu create gitu Namanya apa? Misalnya create Label nya Nah disini saya akan buat create seperti ini Jangan hiraukan tentang style nya Ketika di klik Ini akan menuju satu route Route nya belum ada Makanya not found Lihat video sebelumnya Kita harus buat dulu disini Saya copy aja dari sini Slash product slash create Arahkan ke product control dan function nya create Kalau kita reload Error karena method create does not exist Tidak ada Berarti kita harus buat ya Buat dulu Create seperti ini Nah kita langsung return view Nah kita langsung return view Ke folder products Titik create Kita reload Dia akan bilang view nya belum dibuat nih View not found Oke kita buat ya Di folder products kita buat file baru Namanya create That blade That blade That php Sama banget seperti alur sebelumnya Nah disini saya akan buat form Atau saya kasih nama dulu deh Create product Nah sudah bisa ya Tinggal kita buat form nya Form nya juga form standar HTML aja Form Action nya Oke sementara saya kosongin action nya Langsung saya buat aja input Type nya text Name nya Name Oke terus input lagi Type nya text juga Name nya Description Seperti ini Tutup Saya kasih input lagi Input nya Tab nya Saya kasih number aja Name nya Price Jadi kita sudah punya nih Ya Ini saya kasih break aja Masing-masing saya kasih break Lalu disini Saya kasih input Type Submit Untuk tombol nya Value nya Save Sudah ada ya Nah ini kita kasih aja Misalnya Depannya kita kasih Supaya dia Method nya post Di dalam form action ini Kita kasih Satu Property Namanya method Isikan dengan post Gini Ya Kita reload lagi Glass Description nya dari Mika Ininya 5000 Save Nah lihat The post method Not support for this route Lihat Dia mengarah ke product Create Tapi method nya post Makanya keluar gini Disini dijelaskan Kita belum punya satu route Yang path nya product create Dengan method post Kalau kita cek Web.php Kita punya Product create Tapi method nya get Sedangkan kalau nge-submit form Biasanya method nya pakai post Kita bisa melakukan dengan gini Kita bikin satu route lagi Seperti ini Route nya sama Path nya sama Tapi method nya beda Nah ini insert Atau biasanya pakai store Atau simpan ya Nah ini Sudah Kalau kita cek Kita Ini saya Submit ulang Tapi saya reload aja Ini kayak nge-reload Saya Refresh Lalu continue Nah Expire By default Laravel itu Ini kalau kalian ngeliat Path 1.9 expired ini Ini error karena Tidak ada CSRF Tidak ada token Jadi setiap form di Mana tadi Ini saya Saya tutup dulu aja Setiap form yang ada di Laravel Itu harus mengharuskan Ada CSRF token Di dalam form Kita bisa gunakan gini Add CSRF Simple ya Kalau kita reload Nah kalau di inspect Apa sih maksudnya CSRF Itu kayak bentuk token Random string Nah disini Nah ini hasilnya Input Type hidden token Di bawahnya name Ya kan sama kan Name Description Price Di atasnya Otomatis dia ngasih Token Underscore token Nah itu yang menyebabkan Tadi 419 Tidak ada ini Kita bisa ulang Glass Dari Mika Harganya 5000 Save Nah Store.nast exist Yuk kita buat Function Store Gini Nah kita coba Die dump Bener gak sih Dia mengarah ke sini Reload Nah bener ya Nah sekarang Bagaimana sih Untuk ngambil Tadi kan ada data-data yang dari form Begitu kita arahin ke sini Ke store ini Kita mau ambil data-data yang di Diketikan user kan Logikanya kan gitu Kalau kita save Pengennya data-data ini kan Kita ambil Nah Caranya Disini Kalian Di parameter ini Kita kalian ketikan gini Request Dollar request Kita bisa buktikan dengan Die dump Dollar request Panah all Nah ini kalau saya save Nah udah kan Ada token Ada name Ada description Ada price Bagaimana cara dia masukkan ke database Dengan menggunakan model tadi Produk Kalau tadi kan all Ngambil produk itu all Kalau mau itu create Nah Begini doang Di dalam create ini Kita bisa passing gini Nah bisa request all Ini semua Description Price Sama namenya ini Akan ter input Kedalam database Cukup begini doang Sederhana ya Tapi ini syaratnya Syaratnya adalah Semua nama-nama yang disini Harus sama dengan database Kalau ada satu yang beda Misalnya description yang ini pakai S Beda dengan yang ada di field database Pasti error Kita coba dulu Kita coba test ya Saya ulang lagi aja Biar jelas Glass Dari Mika Harganya 5000 Save Nah add token to Fillable probability Allow mass assignment Nah error ini akan sering ditemuin Kenapa? Karena Kan di Laravel Ada aturan mass assignment Harus di allow Fill-fill yang mass assignment Cara mengatasinya gini Tadi kita di model Buka file model ya Lalu disini Kita tambahin satu property Protected Pakai protected ya dia Dollar Fill-able Sama dengan Kurung kotak Kita definisikan semua table yang boleh diisi Boleh di mass assignment fill-able itu maksudnya gitu Berarti semua fill-nya aja nih Description Coma price Ulang lagi Glass Dari Mika 5000 Save Nah ini juga nanti akan masalah ya Image URL-nya ini gak boleh null Jadi error-nya Error-nya pasti jelas ini Field image URL doesn't have default value Anggaplah kita akan buat aja deh ya Biar supaya Disini harus ada image URL Jadi kita buat di form-nya image URL Seperti ini Jadi kalau kita load Ini break-nya lupa Oke Image URL-nya asal aja dulu ya Saya ambil dari Google deh Jadi disini Glass Dari Mika Price-nya 5000 URL-nya saya kasih gini Ini URL-nya Dan jangan lupa Ininya juga Fill-able-nya juga kita kasih Image URL ini Nah Kalau begini putih Kenapa putih? Karena disini controller-nya kan Waktu habis di-create Ya udah dia gak ngelakuin apa-apa Masa makanya nge-blank Tapi lihat Kita lihat Masuk ke database Kalau saya reload nih Tuh Sudah masuk kan Glass dari Mika Kita tes lagi di Web-nya Kalau kita Akses Products Nah sudah ada kan Nah satu lagi Nanti kan Kalau bisa jadi kan Nanti database kita Field-nya banyak ya Jadi kan capek nih Field-nya semuanya Kalau semua field-nya Field-nya Kita bisa Ubah dengan cara gini Yang gak fill-able itu Cuma ID Pakai ganti Dollar-guarded Artinya yang dilindungi Selain itu Fill-able berarti Nah Berarti selain ID Adalah fill-able Ini juga Lebih simpel Kita coba tes lagi Create Oh jangan lupa Berarti supaya gak nge-blank Setelah create Kita redirect ya Disini Setelah dia nge-insert Kita return Redirect Redirect Route-nya ke Slash Products Gitu Coba kita tes lagi Gelas Eh jangan gelas lagi Piring Kita kasih gini Save Nah Tuh Oke itu untuk create Selanjutnya kita akan buat update dan delete Ikuti video-video selanjutnya Selamat menikmati